Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota kendari, Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu mengukuhkan tim pemenangannya di Pilkada 2024. Sejumlah tim pemenangan tersebut tersebar di sebelas kelurahan sekecamatan Mandonga yang akan bekerja memenangkan pasangan berakronim AJP asli di Pilwali Kendari pada tanggal 27 November tahun 2024. Kegiatan pengukuhan tim pemenangan ini berlangsung di kelurahan Mandonga pada Senin, tanggal 16 September tahun 2024, malam. Agenda ini dihadiri sekira ratusan warga yang datang mengenakan baju bertuliskan AJP asli. Usai mengukuhkan tim pemenangan, pasangan yang diusung Partai Golkar dan PPP ini kemudian menyampaikan programnya. Saat kegiatan ini pula tampak dihadiri Nurlin Surunudin. Nurlin merupakan ibunda AJP yang juga anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Sultra, Dapil Konawe Sealatan Bombana. Kemudian turut hadir Rusiawati Abunawas, ibu mertua AJP dan mantan anggota DPRD Kota Kendari. Selain itu, hadir sekretaris DPD 1 Golkar Sultra, Muhammad Basri. Aksan Jayaputra mengatakan dengan pengukuhan tim pemenangan tersebut, dirinya mengklaim masyarakat akan memenangkan AJP asli di Pilwali Kendari. Selamat bekerja untuk teman-teman koordinator pemenangan AJP asli, dan semoga kita menang di Pilkada Kendari. Ujarnya. Apalagi kalau saya sudah lain, kota-kota besar sudah pula pusat puliner, khusus belakang yang akan kita push. Sehingga nantinya, kan kalau berjual di kerjalan kan pasti melanggar perda. Itu pasti. Sisa bagaimana kepala daerah mau tindaki atau tidak. Tapi sekali lagi, sebelum kita tindak. Dibawa kendali perusahaan daerah yang notabene nanti kita percayakan. Teman-teman untuk kerja di situ, dia digaji. Karena saya tidak mau lagi ada konflik, konflik. Sehingga nantinya bisa lebih maksimal. Kalau memahamkan atau memaksimalkan suara di Pilkada. Memangkan tahun 2019. Tadi ya biasa pertanyaan terkait dengan bagaimana memberikan bantuan kepada UMKM, bagaimana pemudani wilayah yang masih dilibatkan. Dalam contoh rumah parkir, dan mereka yang nanti akan kita sampai sehingga mereka bisa ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sudah dikelola oleh perusahaan daerah kan nanti akan merekrut. Merekrut kita akan maksimalkan. Masing-masing wilayah kita maksimalkan pemuda-pemuda yang ada di wilayah itu. Dan juga memang berkontribusi bantu menangkan ajapi asli. Kalau tidak ya, maka menonton saya dulu. Tapi wacara nanti akan dikelola petugas-petugas bagi itu? Ya, itu wacara yang lagi kita pikirkan. Karena saya bilang tadi, kalau misalkan parkir ini kita maksimalkan, saya mau perusahaan daerah yang kelola. Karena sekali lagi perusahaan daerah itu dua kali audit. Yang pertama putan publik, yang kedua BPK. Jadi kalau sudah putan publik yang audit, tidaklah lolosnya. Sehingga betul-betul bisa menyumbang PAD untuk kota kendara. Oh ya, oke. Saya bilang, saya maksud tadi adalah poterama portal parking. Bukan samperawat yang parkiran di pinggir jalan. Jadi ini juga kita untuk bisa memaksimalkan PAD, nanti kita pikirkan semua bayi elektronik money. Semua bayi elektronik, kita lagi bilang penagihan secara sendiri. Karena ini untuk menjaga bagaimana pemasukan daerah kita bisa maksimal dan kita bisa bayi semua program. Ini yang harus kita jaga, jangan terjadi lagi kebocoran seperti sekarang ini. Jadi sudah berlaku di Jemaat Manonga saja gitu? Semua, makanya saya bilang potensi-potensi sumber pemasukan akan kita maksimal dengan portal parking. Yang notabene, saya bilang tadi, saya mau pusat daerah yang tangannya. Kenapa? Kalau pusat daerah ini dua kali audit. Yang pertama, kota publik yang dua BPK. Sehingga tidaklah lolosnya. Jika terjadi kebocoran. Tapi kalau misalkan kita kerjakan di Spenda, ini yang kita ingin tahu. Karena di Spenda ini kan orang, apa, person per person yang menang. Dan yang kita mau ini bawa, betul-betul pemasukan daerah kita maksimal. Saya sudah menyampaikan bahwa ada keinginan mereka bagaimana pemburu yang ada di Kejawatan Mandonga ini diperdayakan dalam pengelolaan parkir. Ini sudah jawab, kalau insya Allah nanti parkir-parkir pengelolaan parkir yang ada di Kota Kendari kita akan perdayakan pengelolaannya kepada pusat daerah. Sehingga nanti pusat daerah akan merotot mereka. Yang kedua, terkait dengan pelaku MKM. Mereka bilang wilayah Manonga banyak sekali sampai itu semua di atas terlotoan. Kami berkomitmen, ini juga sudah kami pikirkan untuk memenuhkan pusat kuliner di Kota Kendari. Nanti kita tinggal kita lihat apakah memang satu tempat atau mungkin nanti perkecamatan dulu kita memimpin. Tapi saya bermimpi satu tempat. Sehingga ini akan menjadi ikon baru di Kota Kendari bahwa pelaku MKM kita membuatkan pusat kuliner untuk mereka bisa berjalan di sana. Untuk masalah parkir-parkir itu semua harus di Kota Kendari. Apakah dengan wacana? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.